Halo, masih di topik yang sama, Information, Strategy, Management, and Acquisition. Berikut ini kita akan membahas tentang The Business of IT. Menangkapi tuntutan bisnis yang mengharuskan Departemen IT mengatur penyediaan layanan dan produk yang dibutuhkan, kadang-kadang ketidakselarasan antara tuntutan di sisi bisnis dan pasokan IT di sisi pasokan adalah karena IT dan bisnis berada pada tingkat kematangan yang berbeda. Dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, kerangka model kematangan bisnis versus IT adalah alat yang berguna untuk memahami perbedaan di dalam kemampuan. Berikut adalah model kematangan bisnis versus IT, di mana di level 1 adalah bisnis efisiensi, bisnis 2 masih di level bisnis efisiensi, dan level ketiga adalah bisnis transformation. Mengukur bagaimana waktu dan permintaan terhadap layanan perusahaan sangat berrelasi dengan model kematangan bisnis ini. Apa yang Anda harapkan dari manajer organisasi IT? Terkait perkembangan organisasi, tentu saja terdapat kegiatan yang sangat bervariasi di setiap organisasi IT, tergantung pada tujuan dan kebutuhannya. Di antaranya terdapat 14 tingkat dukungan terhadap kegiatan IT ini, yaitu mengembangkan dan memelihara sistem informasi, mengelola hubungan pemasok, mengelola data informasi dan pengetahuan, mengelola internet dan layanan jaringan, mengelola sumber daya manusia, mengoperasikan pusat data, menyediakan dukungan umum, kemudian berinovasi proses saat ini, perencanaan untuk discontinue bisnis, kemudian membangun platform arsitektur dan standar, mempromosikan keamanan perusahaan, mengantisipasi teknologi baru, berpartisipasi dalam menetapkan dan menerapkan tujuan strategi, serta mengintegrasikan IT secara sosial. Berikut adalah pertimbangan global untuk organisasi IT. Silakan perhatikan tampilan tabel berikut ini, di antaranya adalah bisnis, condition planning, kemudian transparansi, dan political stability. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi IT. Yang pertama, organisasi IT tidak secara langsung melakukan fungsi bisnis inti lainnya. Kemudian, organisasi IT biasanya tidak mendesain proses bisnis. Profesional IT seharusnya tidak memiliki tanggung jawab tunggal. Profesional IT tidak menentukan tingkat layanan atau keamanan IT yang dapat diterima, dan organisasi IT tidak menetapkan strategi bisnis. CIO atau Chief Information Officer adalah eksekutif paling senior di perusahaan, yang bertanggung jawab untuk visi teknologi dan kepemimpinan untuk merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengelola inisiatif IT untuk perusahaan. CIO adalah eksekutif yang mengelola sumber daya IT untuk menerapkan strategi perusahaan dan yang bekerja dengan tim eksekutif dalam proses perumusan strategi. Silakan perhatikan gambar berikut ini terkait IT Portfolio Management, di mana di sini dinyatakan bahwa strategi itu hanya 11% dari total operasional organisasi, informasional yaitu 18%, transaksional 25%, dan infrastruktur sebesar 46% yang mendominasi dari seluruh kegiatan IT Portfolio Management. Memonitor investasi IT dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya saat ini menggunakan dua metodologi yaitu balance call card dan IT dashboard. Sementara biaya tertentu terkait dengan perancangan pengembangan delivery dan pemeliharaan sistem IT dilakukan dengan melakukan tiga metode pendanaan utama yaitu change back, alokasi, dan anggaran perusahaan. Kesimpulannya, kekuatan Departemen IS sekarang dan di masa depan berasal dari kepemimpinan, pengaruh, dan kemampuan seorang pimpinan. Hambatan untuk keunggulan kompetitif umumnya tidak dari segi teknologi, tetapi implementasi dari orang-orangnya. Alternatif pendekatan pemerintahan yang mungkin terjadi adalah terpusat, desentralisasi, dan federalisme yaitu hybrid. Pendekatan pemerintahan kedua melibatkan hak keputusan dan pendekatan tata kelola ketiga didasarkan pada kontrol. Demikian, terima kasih.